PEMBAHASAN PEMBAHASAN Dan kedua siapa yang dikalahkan orang tersebut Nah karena poin pertama ini sudah pasti bahwa kedatangan Kru Topi Jerami ke Wano Plus aliansinya yaitu Akazaya 9, Lao, Kid dan yang lainnya sudah pasti menimbulkan kerusakan dan kekacauan Maka kita ambil saja cara poin kedua yaitu orang yang ia kalahkan Jadi Jimbe melawan Wu Wu yang memiliki bonti 546 juta beli Maka dari itu kami prediksi bonti Jimbe akan menjadi sekitar 500 sampai 600 juta beli Mungkin paling tinggi Jimbe bisa mendapatkan 700 juta beli Karena perhitungannya orang yang di kalahkan pasti akan melampaui bontinya Contohnya Luffy melawan Katakuri dimana awalnya Luffy 500 juta jadi 1,5 miliar beli Di atas Katakuri yang memiliki 1 miliar beli Oke lanjut Bruk Oke bonti terakhir Bruk itu adalah 83 juta beli Dan di Wano lawan dari Bruk adalah Black Maria Kombo sama Robin Walaupun Bruk juga pernah melawan CP Zero agen pemerintah Jadi ya kami bingung juga soal Bruk ini yang kurang dapat panggung pada Archwano ini Tapi mari kita prediksi saja karena Black Maria memiliki bonti 480 juta beli Maka prediksi kami Bruk akan memiliki bonti sekitar 400 sampai 500 juta Ya ini minimal ya karena Bruk bukanlah orang yang mengakhiri battle melawan Black Maria Alias Bruk memang di Archwano kurang dari penampilan 1 versus 1 nya Kita lanjut Franky Saat ini Franky memiliki bonti 94 juta beli Dan di Wano ia melawan Sasaki yang memiliki bonti 472 juta beli Jadi kami pikir bonti Franky setelah Arch ini selesai paling sekitar 500 sampai 600 juta beli Lanjut yaitu Nico Robin Yang saat ini memiliki bonti 130 juta beli Ya kami heran orang sepenting Robin malah memiliki bonti yang relatif kecil Padahal Robin paling dicari di pemerintah dunia karena kemampuan membaca poneglipnya Tapi mari kita bahas itu lain kali Karena di Archwano ini melawan Black Maria dengan bonti 480 juta beli Dan berhasil mengalahkannya Maka bontinya kurang lebih adalah 400 sampai 500 juta Lanjut adalah Tony Tony Chopper Oke sekarang bonti Chopper itu cuma 100 beli Dan lawannya di Wano ini tidak ada yang buy one Tapi kami pikir bonti Chopper pasti dipermainkan oleh Oda Sensei lagi Jika Chopper masih dianggap hewan peliharaan Maka bonti Chopper paling jadi 200 beli atau 500 beli Tapi kalau Oda Sensei serius Dan memang wujud asli Chopper akhirnya terekspos Ya Chopper bisa aja sih mencapai 1 juta sampai 10 juta beli untuk bonti besarnya Lanjut Usopp yang saat ini memiliki bonti 200 juta beli Dan di Wano ia melawan Ulti dan juga P.G.1 Walaupun lari-larian bersama Nami, Otama dan yang lainnya Artinya memang gak serius-serius amat Apalagi saat ini peran Usopp tidak sehebat yang ada di Dressrosa yang dijuluki sebagai God Usopp Dan berhasil mengubah alur cerita setelah mengalahkan anak kecil pemakan buai beli semainan tersebut Jadi kami pikir Usopp akan naik bontinya menjadi 300-400 juta Ya terendah untuk saat ini Lanjut untuk Nami Yang terakhir kali diperlihatkan bontinya adalah 66 juta beli Dan sama seperti Usopp tanpa baiwan Walaupun sempat menumbangkan ulti bersama Zeus dan Usopp Maka kami pikir bonti Nami itu jadi sekitar 100-200 juta beli Ya ini paling rendah ya Walaupun hitungannya ulti punya bonti 400 juta beli Tapi selama orang tersebut tidak dikalahkan secara baiwan Maka bonti tidak akan naik drastis Lanjut Soro dan Sanji Yap selangsung dua saja ya Soro terakhir kali bontinya adalah 320 juta beli Sedangkan Sanji adalah 330 juta beli Nah perbedaan 10 juta beli pada bonti mereka Dan mari kita lihat siapa lawan mereka di Wano Sanji melawan Kuit Salah satu all-star bajak laut binatang buas Dan juga komandan teratas Kaido Yang memiliki bonti 1 miliar 320 juta beli Wow sungguh fantastis Jadi kami pikir bonti Sanji mungkin akan menjadi 1 miliar 400 juta sampai 1 miliar 500 juta Itu paling besarnya ya Dan untuk Soro yang melawan komandan juga Yaitu King Yang memiliki bonti 1 miliar 390 juta Dan juga salah satu ras langka di muka bumi ini Yaitu ras Lunarian Maka kami pikir bonti Soro akan lebih tinggi dari Sanji Yaitu sekitar 1 miliar 500 juta sampai 1 miliar 600 juta Dan terakhir adalah Monkey D. Luffy Sang kapten yang terakhir kita tahu bontinya adalah 1 miliar 500 juta Dan melawan kapten bajak laut binatang buas yaitu Kaido yang memiliki bonti 4 miliar 611 juta 100 ribu beli Maka sudah pasti seharusnya Luffy akan melampaui bonti Kaido Plus bajak laut yang dipimpinnya sangat meresahkan dan bisa mengacak-ngacak bajak laut binatang buas Maka dari itu prediksi dari kami bonti Luffy akan menjadi 4 miliar 700 juta beli atau 4 miliar 800 juta beli Itu paling tinggi Sekarang mari kita urutkan prediksi bonti dari yang sedikit sampai tertinggi Namun dalam prediksi bonti yang paling rendah ya 10. Chopper 200 beli 9. Nami 100 juta beli 8. Usopp 300 juta beli 7. Robin 400 juta beli 6. Brook 400 juta beli 5. Franky 500 juta beli 4. Jimbe 500 juta beli 3. Sanji 1 miliar 400 juta beli 2. Zoro 1 miliar 500 juta beli Dan terakhir Luffy 4 miliar 700 juta beli Ya begitulah kira-kira prediksi bonti yang bisa kami uraikan dalam video ini Untuk karakter lainnya seperti Kit dan Lau kami juga punya prediksinya Nah langsung saja Jadi Kit dan Lau merupakan kapten sama seperti Luffy Dan mereka berdua dengan bersama mengalahkan Yongko Big Mom yang saat itu memiliki bonti 4 miliar 388 juta beli Nah karena Big Mom kalanya oleh 2 orang bukan 1 orang seperti Luffy Kami pikir bontinya juga dibagi 2 Jadi Lau yang awalnya 500 juta tambah 2 miliar setelah jatuhnya Big Mom mungkin kurang lebih Bontinya adalah 2 miliar 500 juta atau 2 miliar 600 juta Lanjut untuk Kit yang sebelumnya adalah 470 juta beli Namun bontinya tidak akan beda jauh dari Lau Yaitu 2 miliar 500 juta atau 2 miliar 600 juta beli Ya begitulah kira-kira prediksinya Untuk karakter lainnya seperti Akazaya 9 dan bajak laut seperti Izo dan Marco Mungkin juga akan bertambah bontinya Kecuali Akazaya 9 yang seorang samurai Kami kurang yakin mereka bisa punya bonti atau tidak Soalnya kan mereka bukan bajak laut Tapi ya sudahlah kita tunggu saja kejutan dari Oda Sensei Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya sub indo by broth3rmax